Ayat 2 langsung Pasal 6 ayat 1 Calon presiden dan calon wakil presiden Harus seorang warga negara Indonesia Sejak calon presiden Dua, syarat-syarat Untuk menjadi presiden dan wakil Ada calonnya gak dia ayat 2 Anda ngerti gak? Anda yang gak ngerti Ada yang gak ngerti Ada yang gak ngerti Ada yang gak ngerti Gak sekali nih Anda mau ngapain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjadi perdebatan sengit Antara Refli Harun Dengan Habibur Rahman Yang merupakan kader Partai Gerindra Dimana Refli Harun Berbicara tentang masalah Usia syarat menjadi calon gubernur Atau calon wakil gubernur Akibat dampak Gugatan dari Partai Garuda Kemahkamah Agung Yaitu mempermasalahkan Batasan usia Sehingga Mahkamah Agung pun ya Menetapkan batasan usia 30 tahun Saat dilantik Sehingga ini menjadi Polemik Dan Refli Harun pun Mempertanyakan Mahkamah Agung Begitu sontoloyonya Yaitu mengubah aturan Tidak sesuai dengan Apa yang dipersyaratkan Baik Langsung saja kita lihat videonya Jadi kami berkomitmen Ada sebuah aturan Yang memang benar-benar Pro anak muda Nah salah satunya Undang-undang ini Kenapa kami melakukan Judicial Review Karena menurut penilaian Partai Garuda Bahwa ada Sesuatu yang ditambahkan oleh KPU Di undang-undang itu Jelas berusia 30 tahun Nah menurut kami Kajian dari tim internal Partai Garuda Bahwa seseorang bisa Mengambil keputusan Kebijakan Itu ketika dia sudah dilantik Nah kalau dia dikatakan Ketika ditetapkan Maka dia kan belum tentu Terpilih juga Sebagai calon gubernur Atau calon bupati Dan kita merasa Bahwa Sebagai sebuah institusi partai Di pilkada ini Kita merasa Secara aktual Maupun potensial Ada sesuatu yang Mengganjal kita Untuk mengusung Karena kader-kader kita Di seluruh Indonesia Terutama di Papua Dan lain sebagainya Ada yang berusia seperti itu Terutama untuk calon kepala daerah Di tingkat Kabupaten Gota Jadi ketika ada Regulasi yang pro anak muda Maka kita Dari Partai Garuda Bukan hanya ngomong kami Membelan anak muda Tapi kami memberikan ruang Seluas-luasnya Kalau itu kenapa Kenapa tidak diturunkan saja Kemudian Sama kayak yang kemarin Di angkap gitu Ya 5 tahun diturunkan Ya sebenarnya Kita pengennya lebih mudah lagi Cuman karena fase Seperti ini Maka kita ingin memastikan Perasa yang dibuat Oleh peraturan KPU Ini clear Bahwa sejak dia dilantik Sebagai calon bupati Sebagai bupati Wali kota atau gubernur Sejak hari itu kan Dia bisa ngambil keputusan Tadi kan dia ngomong Kepala daerah banyak yang mau nih Dia di Partai Garuda Itu sudah 25 tahun Ngapain itu yang digugat Kalau untuk kebupaten kota Ini kan digugat gubernur Sebenarnya mau dimanfaatkan Itu kan gubernur Semua orang tau lah Kita nggak usah bas-basi Ini bisa terjadi Kenapa? Ya memang Ini lagi zamannya nih adik-adik Zaman dimana hukum dan Aturan itu bisa dibengkokkan Semaunya Oke Ya itu ya Kita terima aja Sebagai pembelajaran demokrasi Calon itu adalah Di Partai Garuda tadi Alasannya menggugat Supaya batasan usia ini Supaya batasan usia 30 tahun ini Pada saat dilantik Jadi bukan batasan usia Diturunkan menjadi 25 tahun Ini kan ketahuan bohongnya ya Dari Partai Garuda Dia ingin semua anak-anak muda Bisa ikut pilkada Sedangkan batasan usia Masih 30 tahun Artinya ini memang Sengaja batasan usia ini Digugat Pada saat dilantik Menjadi 30 tahun Adalah Itu Memberi karpet merah Kepada Kaisang Kalau seandainya Dia bilang tadi Digugat Usianya turun 25 tahun Kan Kaisang Bukan Kan Kaisang Kan Kaisang umurnya 29 tahun Mungkin itu tidak akan Membuat Masyarakat curiga Bahwa ini Dibalik Partai Garuda Sengaja mengugat Supaya Kaisang Bisa maju Di Pilgup DKI Jakarta Inilah alasan Yang tidak masuk akal Dari Partai Garuda Supaya Pilkada Anak-anak muda Bisa mengikuti Pilkada Padahal umurnya Dia masih 30 tahun Orang yang telah Ditetapkan sebagai calon Oke Ketika menjadikan Ini salat penjalan Nah Bukan syarat pelantikan Kalau dia Belum ditetapkan sebagai calon Namanya bakal calon Nah ini adalah syarat calon Bukan syarat untuk dilantik Kalau syarat dilantik itu adalah Kita bicara tentang Kepala Daerah Elek Presiden Elek Sudah dinyatakan sebagai pemenang Dan pelantikan itu Bukan wilayah KPU Tapi wilayahnya Mendagri atau Presiden Wilayah KPU yang bisa Dia verifikasi adalah Pada saat dia menetapkan Sebagai calon Kalau sekarang Tidak ada kepastian Saya misalnya Mau nyalon gubernur 25 tahun Saya bilang Saya boleh Nanti KPU bilang Anda kan saat dilantik Belum akan 30 tahun Karena Anda gak tahu Kapan dilantiknya Benar aja pelantikan Yang KPU 30 tahun Misalnya Tapi walaupun itu Terlalu ekstrim contohnya Nah karena itulah Menurut saya Dari sisi hukum ini Agak sangat bermasalah Yang kedua adalah Di dalam pemilu itu Harus yang namanya Predictable procedure Dan unpredictable result Jadi prosedurnya itu Harus pasti Tetapi hasilnya Ya gak pasti Kalau dengan aturan ini Unpredictable atau predictable Jadi unpredictable Jadi akhirnya Kenapa? Karena tidak adil Bagi calon independen Calon independen itu sudah Mengajukan pencalonan Dan sudah tutup Close Jadi calon-calon independen Di seluruh Indonesia Tidak bisa memanfaatkan Putusan ini Harusnya Yang namanya Persyaratan Itu tidak boleh berubah Di tengah jalan Ketika itu sudah diterapkan Kan sudah diterapkan Tahapannya kan sudah ada Jadi tahapan pencalonan itu Sudah dimulai Dari calon independen itu Nah Karena itu Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan Kalaupun ada putusan ini Maka harusnya Tidak diberlakukan sekarang Untuk pilkada 2024 Karena tahapan sudah berlangsung Putusan ini boleh kok Tidak dilaksanakan Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang Kita kan bicara Tata urutan penundang-undangan Salahnya sendiri Kenapa menguji PKPU? Jadi kalau misalnya Tafsir atas PKPU Terus bertentangan dengan undang-undang Saya sebagai KPU Atau KPUD KPUD di seluruh Indonesia Saya akan abaikan Kenapa? Karena undang-undang jelas Bahwa Yang dimaksud dengan Berusia 30 tahun 25 tahun adalah Saat menjadi calon Kapan anda menjadi calon Saya bisa jelaskan Kalau dia tidak puas Misalnya dengan Kebijakan KPU Maka dia bisa maju Ke mahkamah konstitusi Untuk minta tafsir Undang-undang itu Undang-undang 10-2006 Nah itu baru Lebih benar Kalau MK membenarkan Ya sudah kita nyerah Tapi ini Ada suatu regulasi Yang jelas-jelas bertentangan Dengan undang-undangnya Oke Bang Isan Komentarnya Ya yang jadi Problem kami itu kan Perasa yang diubah Oleh peraturan KPU itu Bahwa undang-undang Memang menyatakan bahwa Sarat menjadi kepala daerah Adalah 30 tahun Clear Nah kemudian KPU menambahkan Bahwa ada Klausul yang menyatakan Bahwa Sejak ditetapkan Inilah yang kami Judicial review Bahwa ada Apa namanya Kader-kader kami Yang Merasa keberatan Sebagai sebuah Institusi partai politik Yang akan Menggunakan hak politik kami Mengusung Kandidat Di 2024 ini Maka kami Melakukan hak konstitusi kami Mempertanyakan dengan Mahkam Agung Kenapa pilihan Mahkam Agung Karena PKPU Jadi partai Garuda Clear adalah untuk 2024 ya Ya Kalau ini bisa berlaku sekarang Kenapa tidak Karena ini aspirasi Dari teman-teman Kita tambahkan Beliau ini tidak Menangkap apa yang saya katakan Jadi Sebenarnya Yang namanya PKPU itu Hanya menegaskan Posisi sebagai calon Kan Sarat Calon kepala daerah Gubernur Bupati Wali Kota Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur 25 tahun untuk Bupati Wali Kota Kan calon Nah sekarang pertanyaannya adalah Kalau Anda paham pemilu Anda tahu Kapan seorang itu Akan ditetapkan sebagai calon Kalau dia mendaftar Itu baru bakal calon Kalau dia sudah ditetapkan Barulah dia calon Jadi sebenarnya Apa yang dikatakan Atau dirumuskan KPU Hanya menegaskan Apa yang dikatakan undang-undang Jadi tidak ada pertentangannya Baik Tetapi kalau diputuskan Saat dilantik Nah itu sudah jumping up namanya Oke Baik Kita ini kan belajar hukum Ini kan pakai logika Dia tidak salah Oke menurut Anda itu Tidak masuk ya logikanya Yang contoh itu mahkamah agungnya Cuma pertanyaannya adalah Mahkamah agung ini Bekerja memutuskan Untuk kepentingan siapa Nah itu This is the big question Yang bisa dijawab Dengan Deddy Sitorus Dan Adi Prayitno Tapi saya tanyakan dulu Ke Bang Habib Seperti apa komentarnya Jadi logika itu masuk Atau enggak 6 bulan Kita jangan bodohi masyarakat Calon itu adalah Ketika ditetapkan Sebagai calon Bukan ketika dilantik Oke Bang Revli Kami dapat poin Anda Bang Habib silahkan Ya silahkan Pak Revli Menyampaikan pendapatnya Tapi tentu Kita juga bisa berpendapat Dari sudut pandang Masing-masing Kalau saya punya pendapat yang berbeda Jadi ketika mendengar Hal ihwal tentang Apa Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung Agung ini Saya berpikiran yang sama Saya belum baca ini Belum baca Putusannya Karena putusannya itu Diminutasi Baru selesai hari ini Kalau enggak salah Baru di upload hari ini Tapi ternyata Apa yang saya bayangkan Tertuang di dalam Putusan tersebut Dia bicara Tentang keinginan Original intent Tapi Kita harus pahami Rezim yang diatur Itu rezim apa Rezim saat jadi gubernur Atau rezim saat menjadi calon Di konstitusi kita sendiri Tidak ada yang namanya Sarat presiden Empat puluh tahun itu Yang ada adalah Sarat menjadi calon presiden Anda bisa enggak bedakan Calon presiden sama presiden Ya kan Calon gubernur sama gubernur Kenapa kemudian Yang diatur adalah Sarat calon Karena kita mau berkompetisi Kalau mau berkompetisi Anda harus sarat Ada saratnya Barat badannya berapa Tingginya berapa Anda bisa di kelas apa Enggak diatur ketika menangnya Oke baik Nah dalam konteks ini Yang diatur adalah Sarat menjadi calon gubernur Dan bukan satu orang Kalau yang dilantik Itu cuma satu orang Jadi maksud Anda Aturan ini spesifik? Iya dong Spesifik sekali Untuk calon gubernur Oke Bukan sarat gubernur Jadi kalau misalnya Saya juga pernah Mengkritik konstitusi kita Kenapa ya Di konstitusi kita kan Tidak pernah diatur Sarat presiden Tapi sarat menjadi Calon presiden Oke Kami dapat Sebentar dulu dong Saya perbaiki Enggak Salah Salah Dia sampaikan salah Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli Bukan sarat calon Sarat menjadi presiden Sarat calon presiden Sarat menjadi presiden Iya kita buka Buka aja Buka Ayat 6 ayat 2 Oke 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 Nah Pasal 6 Ayat 2 Langsung Pasal 6 ayat 1 Calon presiden Dan calon wakil presiden Harus seorang warga negara Indonesia Sejak calon presiden Oke Dua Sarat-sarat untuk menjadi presiden Dan wakil Ada calonnya gak dia Ayat 2 Anda ngerti Itu yang diatakan Anda yang gak ngerti Anda yang gak ngerti Memang Anda yang belajar Anda yang gak ngerti Yang gak ayat 2 Anda yang gak kata calon Anda yang gak ngerti Anda yang gak ngerti Gagak sekali nih Oke Bang Habib silahkan Silahkan mau ngapain Oke kita perlu mengatasi Kita diskusi Bang Habib silahkan Gak ada takutnya Habibur Alman ini Aduh Apalagi rambut diharapkan Kita kembali Bang Deddy Tolong di Cantul dengan kekuasaan Oh enggak pak Kita di jalanan juga berani kok Gak ada urusan Oke oke Tahan dulu bang Bang Deddy dulu Silahkan ngomongin Apalah lagi mau kita komentari Dari sini Kenapa Anda Tiba-tiba langsung ngegas begitu Anda yang ngegas kok Anda sendiri yang ngegas Bilang saya salah Ngopi ngopi Oke oke Baik-baik kita tahan Kita dinginkan terlebih dahulu Nah gitu dong Kita tepuk tangan dulu Bang Refle Ini harus didinginkan Sepertinya oleh Mas Adip Ray Ini kira-kira Mas Adip Ray Loh iya kan tadi Bang bilang gak ada yang dikomentar Oh iya Bang Deddy dulu Gimana Bang Deddy Ini kira-kira masuk Refle Harun dan Habibur Rahman Jadi ribut Gara-gara ada orang duduk Di meja makan Ngomongin soal Ada yang pengen jadi calon gubernur Wakili gubernur Kan begini nih Kalau menurut saya Tadi kan kalian sudah ngomong Gantian dong Kan saya berhak bicara juga Oke Bang Deddy silahkan Bang Deddy dulu Nanti saya kasih Kalau tadi PSI mengaku mereka Gak ikut-ikut Gak pernah komunikasi Gak pernah komunikasi sama Garuda Ya enggak lah Emang siapa PSI Mau ngomong Mengubah di MA Kan gitu Itu kan logika Gitu loh Dan apakah Garuda sendiri Bisa mempengaruhi MA Sehingga keluar perasaannya Ketika dilantik Lah undang-undang sudah jelas Syarat pencalonan Bukan syarat pelantikan Iya Bentar dulu Nanti ribut lagi loh Nanti Bang Deddy dengan Bang Ishan dulu Apa-apa Tenggara mudah ini Bisa mempengaruhi Hakim MA Ya enggak lah Siapa yang bisa mempengaruhi Siapa yang bisa mempengaruhi Yang di atas kalian dong Ada dong Sudahlah beran Aku ngomong dulu Biar saya menuduh nih Saya menuduh Saya menuduh Putusan aneh itu Biar gak refli Harun aja yang marah Aku tidak marah Ini orang Batak asli Oke oke Menuduhnya gimana Saya tidak menuduh Tapi saya menyatakan Putusan ngawur itu Pasti bukan lahir dari akal Nalar Dan nuran yang sehat Oke Kenapa Jelas-jelas dikatakan Yang diatur itu adalah Usia sebagai syarat pencalonan Bukan sebagai syarat pelantikan Lu aja kalau mau Naik pesawat Lu harus punya tiket dulu Lu baru bisa ngurus boarding pas Ngerti gak? Itu syarat Lu mau bertinju Ditimbang dulu berat badan Memenuhi gak untuk kelas itu Jadi jangan Kita ini dibuat gaduh Untuk urusan Politik kekuasaan Yang luar biasa pak Jadi Jelas-jelas dikatakan oleh Undang-undang dan PKPU Syarat pencalonan Bukan syarat pelantikan Kenapa bisa belok Yang gak aneh Jangankan MAMK saja bisa kok Jadi Begini ya Saya cuma mau bilang Udah deh Kami jangan bodoh-bodohin Rakyat ini gak bodoh Kita tahu Dan terus terang Ini Habib saya harus kasih tahu nih Saya hormati Pak Prabowo Yang menolak Supaya Budi Jiwandono Jadi gubernur Calon gubernur Saya hormati banget Itu keren banget Soal politik kita simpan Itu menunjukkan dia beda Dengan Pak Jokowi Jelas Tidak mau politik dinasti Dari awal Oke Bang Isan Jogul Bang Isan Silahkan Dari awal kan saya sudah menjelaskan Bahwa Undang-undang Dari awal kalian ngawur gitu aja 30 tahun Nanti kan gua dipotong juga Gua balas dong 30 tahun Kemudian KPU menambahkan Perasa Satu klausul tadi Nah kita mempertanyakan Perasa itu Bukan mempertanyakan Undang-undangnya Kita nanya Ini kan kayak balap ya Balap nih Lu 125 cc dengan 250 Ini kelasnya nih Yaudah yang penting tanding dulu Nanti kalau menang Kalau dia yang menang Gak dilantik nih Karena dia pakai 250 cc Selain yang lainnya 125 Ini ngawur apa enggak? Ngawur dong Bukan syarat menang lomba Yang mau diatur Syarat lu ikut lomba Iya enggak Jadi gini loh Kenapa syarat pencalonan Jadi syarat dilantik? Pakai logika yang umum aja Ngawur banget Semua kompetisi itu Mengatur syarat untuk Ikut berlomba Ikut, participate Bukan ketika Kondisi menangnya Kondisi menangnya itu Karena akibat lomba Kan begitu Kalau anda mau berkompetisi Anda harus Dan kalau mau direbutkan itu Bukan PKPU Undang-undang Iya Jadi kan Tapi saya tidak menyalahkan Partai Anda Kan Siapalah mereka Pasti ada yang lebih kuat dari mereka Kayak saya kan Kukupren aja Oke Bang Habi Kalian yang lebih kuat Kita sendiri sebagai masyarakat Cukup bingung melihat Politisi yang menjadi Anggota Dewan di DPR Mereka saja Tidak bisa Membedakan Persyaratan Untuk mengikuti Dimuluskan Dimuluskan Baik Baik Silahkan Anda beri pendapat Dan komentar Anda Kita akan ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati